Burung enggang jangan diburu Burung keramat ada diburu Selamat datangmu para tetamu Semoga sehatmu seselamu Pohon tengkawang susah dicari Disebut orang pohon ketamu Selamat datang tim dewan juri Semoga pulang sehat selamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata Sikondo Tangkin Bunga, Sia Yang Tolang Mani, Tio Satu Tuan, Tio Kamira, Tio Ham Ilauta, Tio Ki Salawang Kuntat Dahulu di pedalaman pulau Kalimantan Tepatnya di kecamatan Mbalohulu, Kampaten, Kampua Sulu Di tepi sungai Taman Baloh Tinggal seorang janda miskin Janda miskin itu bernama Induk Mia Induk Mia tidak tinggal sendirian Dia tinggal bersama putranya Yang bernama Salawang Kuntat Sehari-sehari Induk Mia bekerja di ladang Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari Salawang Kuntat mencari ikan di sungai Taman Baloh Dengan menggunakan Sarawang 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 itu adalah Anyaman yang terbuat dari bambu Yang berbentuk bulan Pada suatu hari Induk Mia berkata kepada Salawang Kuntat Nah Ibu ingin sekali melihat cucu Dan melihatmu berbahagia Melihatmu berkeluarga Membina rumah tangga Menikahlah Segeralah mencari pendamping Duh Kalau aku mencari istri Siapa yang akan merawat dan menjaga Induk nantinya Kasian Induk sudah tua Sudah Jangan pendudukan Induk Induk bisa merawat Induk sendiri Yang terpenting Perhatikan saja kebahagiaanmu Baiklah Duk Besok aku akan mencoba mencari wanita itu Barekali saja aku menemukan wanita yang cocok Kesokan harinya Kesokan harinya Salawang Kuntat Dengan membawa persiapan dan perbekalan seadanya Dia mengayuhi Kehulu sungai Kehulu Kemudian Dia bertanggung dengan seorang gadis-gadis yang bertubuh besar Salah satu gadis itu bernama Bek Saladang Dua Parangi bertanya kepada Salawang Kuntat Mau kemana Salawang Kuntat Mencari Dayang Perempuan putih Perempuan putih Berkulit putih Hei Apakah diantara kami tidak ada yang bisa Kau jadikan istri Lihat Kulit kami juga putih Memang berapa banyak makanmu Nasiku satu perium besar Sayurku satu kawah Dan airku satu tong Huh Gadis yang sangat rakus Tidak Aku tidak mau menjadikanmu sebagai istri Aku tidak sanggup memberimu makan Salawang Kuntat pun berlalu Tanpa memperlukan gadis-gadis itu lagi Hari sudah menjelang sore dan malam pun tiba Dari kejauhan Salawang Kuntat Melihat ada cahaya datang dari sebuah gubuk Dia lalu mendekati cahaya itu Dia melihat ada seorang perempuan tua sedang duduk Sambil mencuci beras Permisi Permisi Oh Silahkan Silahkan masuk anak muda Silahkan masuk Ada apa geranan malam-malam begini Namaku Namaku Salawang Kuntat Aku ingin mencari istri 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 seperti apa yang engkau inginkan Salawang Kuntat Aku ingin mencari istri yang berkulit putih Dan Dan Makanya juga tidak terlalu banyak Oh Namaku Namaku Siraranya Kebetulan Aku juga belum pernah menikah Lihat 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 kulitku juga putih semua Dan rambutku juga putih semua Hmm Hmm Ini dia Waduk yang aku cari-cari Menam Salawang Kuntat Baiklah sinaranya Ayo berkemas Malam ini juga Kita akan pergi menghadap Hindu Salawang Kuntat Salawang Kuntat Sangat senang Karena sudah menemukan Pendamping yang dia inginkan Dia pun mengayu sampannya Ke hara hilir sungai Mbalo Sambil bernyanyi Intai Intau Dirakin Are yang Tangga Malam Intai Intau Dirakin Are yang Damiari Yang artinya Siapakah kalian Yang akan Ke hilir Ke hilir sungai Tengah malam begini Dan apa juga maksud kalian Namun Belum lagi Dia melanjutkan Nyanyiannya Tiba-tiba Angin Berhempus dengan Kencang Dan hujan Turun dengan derasnya Air sungai Mbalo Yang tadi Tadinya tenang Tiba-tiba Bergelombang besar Sambang Salah Wuntat Pun panik Indaranya 다�aranya Tolong Buang airnya dari sampan kit Karena kalau tidak Kita akan tenggelam Sampan kita akan karap Aku sudah berusaha Tapi air ini selalu banyak Menasuki sampan Aku lelah Aku lelah dan nanti Dan akhirnya Sampan mereka pun karang Tolong Tolong aku Salong Putan Tolong Tolong aku Tolong 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 Salong Putan tidak bisa menyelamatkan sinaranya Dia berusaha menyelamatkan dirinya sendiri Dengan berenang ke tepi sungai Maafkan Maafkan aku siraranya Maafkan aku Kesempat harinya penduduk kampung melihat siraranya sudah menjadi mayat Terdampak di pinggir sungai Mbalo Kupus sudah keinginan Salong Putan untuk mencari istri yang berkulit putih dan makannya sedikit Penonton Mana nih suara para jomblo Baiklah Jadi kalau ingin mencari jodoh Jangan melihat dari warna kulit Atau berapa banyak dia makan Betul tidak Pilihlah yang benar-benar yang benar-benar sehati dan mempunyai visi yang sama untuk mengarungi batera rumah tangga ke depannya Dan jodoh maun dan rejeki Ada di tangan sang pencipta Ada di tangan jubata Ada di tangan sang puluh padari Saya Perdiana Yohana Ebi Si Kondo Tangkin Bunga Si Ayam Tolang Mani Tio Satu Tuan Tio Kamila Tio Kamila Utang Tio Kri Terima kasih Ya berkata-kata Terima kasih